Halo teman-teman kembali lagi di channel ideal bonsai kali ini kita mau bahas bahan bonsai waru ya teman-teman kali ini kita mau lihat prosesnya untuk program bahan bonsai bugel nah ini kita bersama Abbas Sanchez Oke selamat sore teman-teman seluruh Bungi Nusantara ya bercinta bonsai gini teman-teman nih kali ini kita membahas tahap awal ya bahwa awal untuk kita melakukan pembuatan bahan bugel ya ini seperti ini teman-teman ya ini masih akar kita butuhkan pembesaran dan ini cuman ledakan di sini aja ya teman-teman kita kasih pahatan ya pahatan jika tidak pecah nggak papa untuk pembakaran di bawah terus ini kan kita sama nih dua ceritanya ini kita stop satu nomboknya satu aja untuk penerusan atau lanjutan ini kestabilan aja di atas buat besaran akar di sini teman-teman ya ini nanti kita cut buat bahan lagi eh karena ini belum kita seleksi akar masih seperti ini jadi Oppo onone ini masih kelihatan biasa ya teman-teman ya kalau kita sudah nanti lakukan press percabangan naik ke atas ya kita naikkan lagi nanti seperti biasa kita naikkan yuk kita lihat yang di sebelah sini masih tahap kedua itu seperti ini teman-teman kalau sudah akar sudah cukup ya kita ada seleksi jadi akar ini sudah besar ya besar nih kita cut langsung setel akar yang pas ya ini cuman hanya dua senti untuk atasnya berarti sudah di press ya Mas ini Mas udah Mas nih ini kan langsung kita lakukan pembuatan percabangan Mas nih lihat nih bang pertama udah dan ya cuman untuk support batangnya agak besar dikit ya untuk penarikan cabangnya ini ini duanya ini masih kecil karena apa ya ini kan tumbuhnya duluan sini jadi ini tumbuh tumbuh baru nih setelah sini atas potongan press jadi seperti ini teman-teman kita belum selesai lagi biar subur dulu setelah dari bawah kita angkat ke atas setelah seleksi akar ya nih kurang lebihnya karena seperti ini teman-teman mantep teman-teman jadi bahan sangat rekomen banget nih nanti proses yang kedua Ayo kita lihat yang kita angkat lagi yang lebih jelasnya seperti ini teman-teman nih kita lihat nih kita lihat nih nah jadi tegas aja ya formal total nih 1 2 lanjutannya teman-teman ya ini buat backnya sana nanti berantana akar sudah pas proporsi proporsi tahap kedua bugel sekali demek ya rencana ini ini enggak nih 20 cm enggak ada kalau batangnya ini 20 cm enggak ada sampai media Oke yang kedua Mas ketiga ya kalau ini gemoy Mas sasnya besar lagi lebih besar lagi dan kelebarannya tarikan akarnya ini udah Alhamdulillah udah kelihatan ya udah mengerut-mengerut dan kelihatan karakter tuanya sudah muncul sambil tarikan percabangan ini nah ini nanti untuk akarnya itu memang dikurangin atau biar begini ini Mas ya biar begini tapi cuman nantikan seleksi lagi Mas kita arahkan cuman kita cabangan 1 2 1 2 aja cukup Mas ya tapi selera kembali ke selera ke teman-teman juga kalau teman-teman tuh kan kadang ada yang seperti ini seperti itu kan selera ya Mas kalau membuat bonsai kalau menurut saya ya ini pengalaman saya ya jadi ini masih butuh proses lagi nanti biar besar-besar dulu karena ini penarikan-penarikan cabangan juga belum cukup ya tapi cuman ini titik-titiknya sudah pas sahabat pertama saya sini dua sana ya ini informal ya formal total nih enak nih gerakannya sudah enak jadi kalau teman-teman ingin cari bahan bisa kita merapat ya ke ideal bonsai ini tinggi ketinggian berapa ini Mas ini ini lho Mas batang aja nggak ada 20 seperti biasa kita akan disini eh membuat bahan sangat bugel bugel banget yang ini yang di lahan ini kita membuat lebih bugel lagi kita press ke bawah kalau yang satunya ada yang besar lagi di atas ini ini untuk akarnya itu teman-teman Wow sangat mantap sekali ini ini mas tarikannya loh Mas tarikan-tarikan dari akarnya otot-totan ya ototnya itu mengkrut-mengkrut itu ya kalau ini jenisnya waru apa ini Mas waru India Taiwan ya ada yang bilang waru India Taiwan tapi ada yang bilang waru India cuman ada dua ya jenisnya ya sekiranya dari kami review seperti ini teman-teman cukup dulu videonya dari kami cari bahan merapat di ideal waru bukel gemoy Oke tetap semangat berkarya seni bonsai salam satu hobi salam bonsai teman-teman